Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, selamat datang di pelatihan Brevet AB Zen Solusi Indonesia. Baik lagi bersama saya Nurmalisa Maulida, selaku host di pelatihan hari ini dan di mana hari ini adalah pertemuan ke-6 kita. Sebelum pelatihan hari yang dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Rukul all selesai. Baik, ada beberapa tata tertib yang ingin kami sampaikan, antara lain yang pertama, serta pelatihan diwajibkan mengubah nama sesuai nomor peserta dengan format, misal nama peserta Nurmalisa Maulida dengan nomor peserta 10, maka nama yang tercantum di zoomnya dirubah dengan format 10 underscore Nurmalisa Maulida. Yang kedua, dimohon peserta untuk mute microphone pada saat trainer sedang menyampaikan materi agar tidak ada feedback suara. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan microphone pada saat trainer menembuka sesi pertanyaan, atau peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat zoom saat trainer menyampaikan materi. Yang keempat, pada saat pelatihan zoom, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera sebagai bukti bahwa peserta mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, kami akan membacakan CV pemateri hari ini. Beliau Ibu Rati Kumala, SAP, MA, BKP, CTT, CFTEC, CFR, CLTR, atau bisa dipanggil juga Ibu Rati. Beliau tinggal di bukasi pendidikan terakhir S2 Master Administrasi. Saat ini beliau aktif sebagai konsultan perpajakan dan juga aktif sebagai dosen dan peneliti di beberapa universitas. Materi pelatihan hari ini adalah PBB, BPHTB, dan Biamaterai. Baik, kepada Ibu Rati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurmalisa sebelumnya. Mohon maaf ya teman-teman, karena hari ini banyak agenda pada bentrok. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi, saya mohon izin Mbak Nurmalisa untuk memandu teman-teman selama kurang lebih sampai jam 1 nanti karena kita mundur ya teman-teman. Bapak ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi pajak bumi dan bangunan ya. Kemudian, apa materinya nanti akan saya share di kolom chat aja ya teman-teman. Sekarang kita menyimak dulu terkait dengan PBB. Oke, baik. Saya awali dengan men-share screen terlebih dahulu sebentar teman-teman. Oke, ini sudah ya, sudah muncul di layar teman-teman. Oke, nah jadi kita belajar terkait dengan PBB ya. Nah, undang-undang PBB ini, jadi semenjak undang-undang nomor 28 tahun 2009 ya, pajak bumi dan bangunan ini kan masuk ke pajak daerah. Nah, dulu sebelum tahun ditetapkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 itu, PBB ini adalah bagian dari pajak pusat ya kan. Nah, seiring berkembangnya otonomi daerah ya perluasan dan pemekaran wilayah di NKRI gitu kan. Nah, makanya lah di sini sepertinya PBB ya kan, pajak bumi dan bangunan ini lebih baik masuk ke pajak daerah. Nah, karena apa? Kan pajak ini dikenalkan kepada masyarakat lingkungan sekitar ya kan. Kalau dimasukkan ke pajak pusat rasanya kurang relevan sih bahasanya seperti itu sederhananya. Sehingga PBB ini lebih baik untuk pemerataan wilayah tersebut ya, provinsi tersebut, untuk pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, makanya tuh lahir undang-undang nomor 28 tahun 2009 ya. Nah, dulu kan kalau kita lihat, ini kan di PBB ya, berkenaan dengan undang-undang ini ya, awalnya nih nomor 12 tahun 1985 dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 ya. Yang mana nanti kita akan membahas terkait dengan apa namanya, pengantar dari PBB ya dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Saya kayaknya salah share sekalian. Sebentar, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita awalikan struktur pajak Indonesia kan begini ya, teman-teman. Kan ada pembagian pajak, pajak pusat, sama pajak daerah. Nah, jadi untuk pajak daerah ini ya kan, dia lebih masuk ke dalam PBB ya, PBB. PBB P2, jadi pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Nah, kalau PBB P3 itu perkebunan, perhutanan, pertambangan itu masuk ke pajak pusat pemenetannya, seperti itu. Nah, lalu pajak daerah ya, ini kan dibagi-bagi ya. Nah, PBB ini ya, PBB ini masuknya ke kabupaten dan kota. Ini ya, teman-teman tuh, pajak bumi dan bangunan, PBB P2, istilahnya atau perdesaan dan perkotaan, seperti itu. Nah, jadi kalau itu berancak dari, itu ya teman-teman ya, dasar hukumnya. Dulu ada di undang-undang tahun 18 ya, tentang pajak daerah, retribusi daerah. Terus kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 34, 18. Nah, baru nanti lahir di undang-undang nomor 28. Nah, di undang-undang nomor 28 ini PBB masuk di sini ya. Nah, sekarang malah sudah ada undang-undang HKPD ya, terkait dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022. Nah, itu awal muasalnya berkenaan dengan PBB ya, begitu teman-teman. Oke, kalau kita bicara filosofinya ya, ini kan namanya pajak, pastikan ada subjek, ada objek. Subjeknya kita sudah tahu, dia adalah wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan gitu kan. Nah, orang pribadi sama badan yang seperti apa gitu kan. Nah, di sini dia yang memiliki, menguasai, dan atau memanfaatkan keuntungan ekonomis gitu kan. Ataupun sosial, maka wajar ya. Ini dipungut ya oleh pemerintah. Jadi, istilahnya gini sederhananya. Kita sudah tinggal di NKRI, di atas tanah yang kita singgahi sekarang, ya kan. Terus tidak semerta-merta tanah itu kan lahir, apa namanya, untuk kita semua. Tapi pada saat kita sudah menguasai tanah tersebut, ya kan, sudah memanfaatkan tanah tersebut, lalu menggunakan, gitu kan, menggunakan tanah tersebut, makanya ada sedikit kontribusi dari masyarakat untuk membayar pajak, gitu ya. Membayar pajak terkait PBB ini. Makanya lahirlah tuh namanya pajak bumi dan bangunan, gitu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah, ya tadi, atas tanah dan bangunan, ya sistem perpajakan, ya sistem perpajakan. Nah, untuk PBB lagi dan lagi, ya, ini baik di sisi pajak pusat maupun pajak daerah, ya. Kita kan sudah jelas namanya pajak itu kan harus yang easy, ya, teman-teman. Harus yang sederhana, harus yang mudah, terus bersifat keadilan, ya kan, kesetaraan, dan pastinya ada kepastian hukum, gitu kan. Nah, selain itu, ya, selain adanya sistem perpajakan, terus kemudian ada terkait dengan penerimaan, ya, peningkatan penerimaan negara melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam membiayai bangunan tersebut. Nah, walaupun bangunan yang kita tempati, ya, atau tanah yang kita singgahi ini, ya kan, rusak, dan lain sebagainya, itu kan hak dan tanggung jawabnya dari masyarakat itu sendiri, ya kan. Nah, kontribusi kita hanya karena kita memanfaatkan, menguasai tanah tersebut, maka kita harus memberikan sebuah kontribusi, ya, bagaimana kan dengan asas perpajakan, ya, ada asas timbal balik, gitu kan. Lu udah nguasai, lu udah pake, lu udah manfaatin, yaudah sekarang kewajiban lu buat kontribusi ke negara, bahasanya begitu, ya. Walaupun nanti rumah mengalami kerusakan, dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab sepenuhnya si wajib pajak, ya. Nah, selain peningkatan penerimaan negara melalui peningkatan peran serta dalam masyarakat, ya, dalam membiayai bangunan, ini juga nanti akan timbul, ya, kan, untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda, ya. Karena gini, ya, teman-teman, mungkin fenomena ini buat kita, ya, kan, apa ya, kok bisa, gitu kan, kita punya tanah ini, tapi ada orang juga yang menguasai. Jadi, kalau teman-teman tahu sejarah terkait dengan tanah sengketa, ya, kan, tanah sengketa itu kan double kepemilikan, ya, teman-teman, bisa triple, bisa double, ya, kan. Nah, jadi ada yang saling mengakui, gitu, padahal saya punya aktenya, gitu kan, saya punya sertifikatnya, ini terdaftar, loh, di sini, di sini, di sini, gitu, kan. Itu sering banget terjadi, ya, teman-teman, ya, gitu. Di Jakarta, di wilayah manapun, ya, selain Bekasi, apa, Jabodetabek, saya rasa itu bisa terjadi, gitu, kan, ya, terkait dengan pemilikan yang lebih dari satu. Padahal kan udah jelas, itu kan terdaftar di, ini, ya, kalau kita beli rumah, beli tanah, ya, kan, itu kan udah teregister, ya, di notaris, notaris sinkron di datanya PBB-nya negara, ya, provinsi, jadi tanah itu atas milik siapa, gitu, kan, dengan nomor sertifikat, ya, kan, SHM sekian-sekian, gitu, kan, terus tanggal transaksi, hingga kapan, dan lain sebagainya, itu terikur semua, ya, karena kan sudah terintegrasi, gitu, seharusnya tidak ada case lagi kepemilikan double atau triple tadi, ya, teman-teman, oke. Nah, terus kemudian, ya, pemerintah, ya, ini terlalu teoritis, lah, jadi nanti teman-teman bisa baca aja terkait dengan, apa namanya, ini, ya, lahirnya undang-undang perpajakan ini, ya, jadi berawal dari, apa, Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908, terus dilanjutkan dengan Ordonansi Fair Funding, ya, Indonesia tahun 1923, terus muncul undang-undang nomor 29 tahun 1959, ya, terus kemudian Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, terus Ordonansi Pajak Jalan 1942, lalu ada, ini, ya, Undang-Undang nomor 11, ya, tahun 1932, lima tujuh tentang peraturan umum pajak daerah, terus lupa lagi, ya, menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 59, tentang pajak hasil bumi, nah, terus, jadi, begitu, ya, sejarahnya, sampai muncul terbit Undang-Undang yang sekarang, Undang-Undang HKPD, ya, Undang-Undang terakhir, kan, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ya, kan, itu ada di Undang-Undang HKPD, ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Oke, nah, kalau kita buka, ya, terkait dengan PBB, ya, apa itu, ya, karena kita bicaranya kan pajak bumi dan bangunan, nah, jadi, kalau kita bicara bumi itu apa, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, ya, jadi, permukaan bumi, ya, ini tanah yang kita tempati, ya, kan, tanah ini, lahan ini, Nah, terus bangunan apa? Nah, bangunan adalah konstruksinya, ya, konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Jadi, kalau bicara bangunan itu, konstruksinya, nah, tanah itu diperuntukkan untuk apa? Apakah rumah tinggal, ya, kan, ataukah tempat usaha, gudang, ya, kan, lahan parkir, Nah, atau tadi perairan bisa ada perkebunan, ya, kan, perikanan, terus kemudian pertambangan, ya, gilang-gilang minyak itu pertambangan, ya, teman-teman, ya, kan, dia di perairan rata-rata seperti itu. Terus kemudian, apalagi, ya, banyak, ya, perhutanan dan lain sebagainya. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, jadi itu bangunan, namanya konstruksi tekniknya yang ditanam atau diletakkan. Nah, terus kemudian, ada NGOP. NGOP ini istilah dari nilai jual objek pajak. Nah, jadi, kalau PBB itu kita, kalau ingin beli tanah dan atau bangunan, ya, kan, atau menghitung PBB itu dilihat dari based on NGOP-nya. Nah, ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli, maka NGOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti. Nah, jadi, kita lihat berdasarkan, ini ya, tadi, karena pajak ini kan berkeadilan, ya kan, ada kepastian hukum. Nah, makanya kalau dalam transaksi jual-beli, yang pertama dilihat NGOP-nya. Nilai pasarnya berapa, gitu kan. Kita baru bisa menentukan harga jual segitu. Nah, begitu pula untuk menghitung PBB, yang dilihat adalah NGOP-nya. Oke. Nah, terus kemudian ada SPOP, yaitu Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Nah, jadi ketika surat ini, ya, digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB atau Undang-Undang Pajak Daerah, ya. Nah, jadi ketika kita membeli tanah dan atau bangunan, ya kan, itu kan namanya ada objek, ya, teman-teman. Ada objek PBB-nya. Nah, objek PBB-nya ini kita lihat kepemilikan pertama punya siapa, gitu kan. Jadi ada masa transisi kepemilikan baru, ya. Oke. Nah, jadi di situ makanya perlu adanya identifikasi. Nah, dibutuhkanlah namanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak ini, gitu. Nanti diisi, ya, nama kepemilikannya siapa. Karena nanti kan ketika SPOP ini sudah dilengkap, diproses menjadi sebuah akte jual-beli, ya kan. Atau akte tanahnya itu ada sertifikatnya, ya. Nanti di situ ada nama pemiliknya siapa, luasnya berapa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu nanti tercatat di dalam pemerintah tingkat provinsi, ya. Makanya tahapannya berjenjang, ya kan. Mulai dari kelurahan yang mendata, terus masuk ke kecamatan. Kecamatan baru nanti ketingkatan pemerintah daerahnya, atau pemdayanya, seperti itu, ya. Kemudian ada SPPT. Nah, SPPT ini adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Yang mana ini digunakan oleh DJP untuk pemberitahuan besarnya pajak terhutang kepada WP. Nah, jadi SPPT ini kan terbitnya setahun sekali, ya, teman-teman. Oke. Nah, pembayarannya juga dilakukan setahun sekali. Jadi, SPPT ini terbit, ya kan, tadi. Dari Pemda, ya kan, di-share ke kecamatan, kecamatan nge-share lagi ke kelurahan, kelurahan nanti nge-share lagi ke ketua RW atau ketua RT-nya. Nah, nanti yang memiliki peran untuk membagi-bagikan SPPT ini adalah RW atau RT. Jadi, di tingkat RW sama RT. Nanti dia bagi, tuh, ke seluruh warganya. Kalau RW mungkin terlalu besar. Makanya RW, ya kan, kan RW ini terdiri dari beberapa RT, gitu kan. Nah, makanya ketua RW nanti memanggil ketua RT di wilayah tersebut, ya kan. Nah, baru nanti ketua RT-nya yang membagikan ke masyarakat. Biasanya di umum mento. Ya, kalau saya nih, di daerah saya nih, daerah jati luhur, ya kan, ketua RT-nya tuh informasikan di paket toak masjid, teman-teman. Gitu kan. Jadi, di lingkungan saya, itu ada masjid besar, yang mana kedengaran banget, ya, kalau ada informasi apa-apa, gitu kan. Jadi, bukan hanya menginformasikan orang yang meninggal, dan lain sebagainya, tapi dia menginformasikan juga terkait dengan pembagian SPPT. Nanti, di umum mento. Bapak, Ibu, ya kan, saat ini SPPT sudah bisa diambil, gitu kan, di rumah RT. Jadi, dari jam sekian sampai jam sekian, tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, gitu. Nah, jika apa, tidak bisa mengambil, silakan hubungi, gitu kan. Atau datang langsung ke rumah kediaman RT setempat, dan lain sebagainya. Nah, itu ada pengumumannya seperti itu, teman-teman. Ya, itu di bagian RT saya, ya. Nah, ketika nanti pembayaran juga sama, tuh. Biasanya Pak RT mengumumkan lagi. Di toak masjid lagi, teman-teman, tuh. Diumumkan lagi. Saat ini ada petugas PBB, ya kan, bagi Bapak Ibu yang ingin membayar PBB, ya kan, silakan datang langsung, gitu kan, pada hari Rabu, ya kan, jam sembilan sampai dengan jam dua belas. Siapkan SPPT dan uangnya, gitu kan. Kalau bisa, uang pas. Nah, ada bahasa seperti itu. Jadi, memang bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti itu. Kalau dengan bahasa-bahasa intellect kan ada, karena kita kan random, ya, teman-teman. Banyak orang yang nggak paham dengan penyampaian maka air, itu diilustrasikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu sebenarnya strategi, ya, pemerintah untuk melakukan pemungutan, ya, terkait dengan PBB ini. Contohnya sih begitu, ya. Ini di lingkungan wilayah saya, ya. Mungkin di lingkungan teman-teman berbeda, lah. Seperti itu, ya. Oke, nah, ini, ya, teman-teman, ya. Jadi, kita balik lagi ke objek. Objek PBB itu diatur di pasal 2, ya, satu undang-undang PBB, ya. Yaitu undang-undang pajak daerah, ya. Tentang restribusi, apa, pajak daerah dan retribusi daerah, ya, pada kluster PBB. Nah, ini terdiri dari bumi dan atau bangunan. Nah, bumi itu meliputi apa? Permukaan, ya. Permukaan berarti apa? Ada tanah, ada perairan, pedalaman, termasuk laut wilayah Indonesia. Nah, jadi sudah paham, ya. Terus ada tubuh bumi. Tubuh bumi apa? Yang berada di dalam, di bawah permukaan bumi, ya. Termasuk kekain yang terkandung di dalamnya. Nah, artinya apa? Tanah. Ya, kan, tanah itu berlapis-lapis. Sampai ujung dasarnya, ya, teman-teman, itu adalah bagian dari objek PBB. Ya, kita kenal dengan nama bumi. Ya, ada permukaan, ada tubuh bumi. Nah, itu ya. Jadi, paham, ya, teman-teman, ya. Makanya kenapa pemerintah Indonesia membuat PBB P2 dan PBB P3 ini tetap bisa, ya, kan. PBB P3, yaitu ada perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ini, kan dia rata-rata mengambil lahannya kan dari bawah tanah, ya, teman-teman. Dari permukaan paling bawah, ya, kan. Ya, kan, benar nggak? Nah, itu dihitung sebagai objek PBB, ya. Oke, nah, kalau bangunan kan tadi sudah jelas, itu adalah konstruksi tekniknya, ya. Apa aja, gitu kan, yang termasuk ke dalam bangunan, ya, ada jalan, lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, emplacement, ya, dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Lalu ada jalan tol, kolom renang, pagar mewah, ya. Ya, pagar mewah itu kalau teman-teman jalan di wilayah-wilayah elit seperti Pondok Indah, ya, kan. Terus kawasan-kawasan Cikarang tuh yang, apa namanya, perumahan-perumahan presiden, ya, presiden dekat wilayah, presiden universiti tuh kalau lihat tugetnya atau pagarnya itu kan mewah-mewah, ya. Nah, nah, itu termasuk bagian dari objek PBB. Terus ada tempat olahraga, ya, galangan kapal, bermaga, taman mewah, ya, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, ya, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat. Berarti yang tidak disebutkan di poin ini sampai dengan ini, ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini, ya. Nah, kan tadi ada kata areal emplacement, ya, teman-teman, nih, tuh, ya, kan, di bagian dari objek PBB yang termasuk bangunan. Nah, jadi dalam areal emplacement, katakanlah misalkan ada sebuah perkebunan, ya, selain kantor, gedang, dan pabrik juga terdapat jalan yang di asfal atau di beton. Misalnya nilai jalan 100 juta, ya, kan, di perhitungannya ini ada kantor, misalnya luasnya 500, gudang 1000 meter persegi, pabrik 2000. Nah, terus ada jalan lingkungan. Nah, jalan lingkungan inilah, ya, yang dimasuk ke dalam areal, ini, ya, selain dari kantor, ya, gudang dan pabrik. Ya, serta ini nanti, apa, luasnya itu bisa menambah objek dari luas bangunan, ya. Begitu pula pagar mewah, kolam renang, dan taman mewah. Tapi kalau untuk jalan, tol, dermaga, pelabuhan, ya, empat olahraga, luas dan nilai bangunannya tetap dihitung. Oke, nah, jadi itu berdasarkan, apa namanya, jenis bangunannya, ya, konstruksinya seperti itu. Oke. Sebentar, ini, ini udah masuk ke ini, ya. Saya, sebentar, untuk materi PBB, P2-nya itu ada di halaman. Saya, sebentar, ya, teman-teman. Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini nyambung lagi. Jadi, gitu, ya, teman-teman, ya, berkenaan dengan objek PBB. Oke, nah, ada beberapa objek tidak kena pajaknya, ya, contohnya apa? Ya, FASOS yang berhubungan fasilitas sosial, ya, sama FASUM. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi objek tidak kena PBB itu, ya, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah. Nah, ibadah ini banyak, ya, teman-teman, karena agama di Indonesia itu lebih dari satu, ya. Terus ada, apa, sosial, sehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan, ya, untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi kan bicaranya ini adalah fasilitas umum, FASUM, ya, dan fasilitas sosial, ya, enggak? Nah, kita kan butuh tempat ibadah yang nyaman, ya, kan, yang aman, gitu, yang, apa, khusu, ya, kan, tanpa ada gangguan lain sebagainya, ya. Terus fasilitas sosial, apa, ya, banyak, ya, teman-teman, fasilitas kesehatan, banyak juga, tuh, rumah sakit, ya, enggak, pendidikan, sekolah-sekolah, ya. Nah, dan kebudayaan nasional, ya, tempat kayak museum, ya, cagar alam, ya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, memang yang tidak digunakan, apa, tidak memperoleh keuntungan, ya, jadi misalnya ada hutan lindung yang dilindungi, ya, ketika kita masuk situ, itu enggak dipungut apapun, gitu, atau misalnya dipungut retribusinya, ya, teman-teman, bukannya pajak bumi dan bangunannya, tapi misalkan kayak kita pergi ke museum zoologi yang di Bogor, ya, kan, ada, bayar, kita bayar tiket, nah, itu masuk ke dalam retribusinya, ya, retribusinya, gitu, Atau pajak hiburannya, bukan PBB-nya, ya, teman-teman, ya, tapi lebih ke pajak daerahnya, ya, seperti itu contohnya. Nah, terus yang kedua, digunakan untuk kuburan, nah, pemakaman umum, TPU, ya, peninggalan perubakala atau yang sejenis dengan itu. Nah, kita punya, ya, di beberapa wilayah Indonesia ini pasti ada namanya TPU, tempat pemakaman umum, ya, ya, terus peninggalan perubakala juga ada, ini dari zamannya nenek moyang kita terdahulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, lah, ya, dulu kita punya beberapa kerajaan majapahit, ya, enggak, Sriwijaya, ya, enggak. Nah, itu kan banyak historinya, ya, teman-teman, ya, peninggalan-peninggalan sejarahnya itu adalah, ya, atau sejenisnya. Nah, lalu hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, ya, kan, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Lalu ada tanah, ya, kan, atau bumi dan bangunan, itu digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi gedung-gedung perwakilan diplomatik konsulat yang ada di wilayah Jakarta, ya, kan, ada kedubes AS, kedubes Jepang, ya, kan, dan lain sebagainya, Arab Saudi, dan lain sebagainya, ya. Itu, apa, PBB-nya itu dia berasaskan perlakuan timbal balik. Katakanlah begini, kita di negara-negara manca, ya, punya perwakilan, kedubes, ya, kalau di Vietnam kita ada KJRI, ya, kan, KJRI, ya, terus kemudian ada di mana kedubes kita di Malaysia itu ada, terus kemudian di Amerika juga ada, ya, pokoknya di beberapa negara kita punya, ya, kedubes besar kita, ya, kan, itu perwakilan, ya, ya, nah, terus kemudian kalau bangunan yang di negara manca, ya, kedubes-kedubes RI itu yang ada di negara luar, ya, kan, di negara manca, kalau di sana tidak dikenakan pajak, maka kedubes-kedubes itu yang ada di Indonesia, ya, kan, sama, tidak dikenakan pajak juga, seperti itu, ya, teman-teman, jadi itulah asas timbal balik. Kalau di sana dikenakan, di Indonesia dikenakan, atau sebaliknya, seperti itu, ya, oke. Nah, lanjut, ya, nah, sama perwakilan-perwakilan negara asing ini catatannya adalah bahwa, ya, kan, ini Indonesia menjadi anggotanya, ya, Indonesia terdaftar di dalam anggota-anggota organisasi tersebut. Jadi, Indonesia menjadi bagian anggota dari organisasi-organisasi tersebut. Begitu, ya, oke. Lanjut, ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. NJOPTKP. Oke, NJOPTKP ini, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi NJOPTKP itu adalah kepanjang dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ya. Nah, ini termasuk objek yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaran pemerintah. Atau penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini objek yang NJOPTKP-nya dibawa NJOPTKP, maka ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Saat ini besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar 12 juta untuk setiap WP. Oke, nah, tapi ini, apa namanya, tergantung wilayah, sih, ya. Jakarta itu kalau nggak salah masih 12 juta. Ya, Bekasi sudah 10 juta, ya. Saya lupa try 8 atau 10, tuh. Pokoknya di antara itu range-nya, ya. Oke, artinya apabila WP memiliki atau menguasai lebih dari satu objek, maka yang dikurangi dengan NJOPTKP hanya satu kali saja. Hanya satu saja. Sedangkan objek yang lain tidak diberikan pengurang. Contohnya begini, kok, karena tadi ya, kan tujuannya adalah penghindaran pajak pengganda. Jadi, berganda. Pengenaannya itu nggak boleh dua kali, teman-teman, pajak ini. Ya, nah, jadi NJOPTKP juga sama. Contoh gini, misalkan. Saya punya tanah di Bekasi, dan saya juga punya tanah di Bogor. Oke, karena padahal provinsinya sama-sama Jawa Barat, ya. Oke, nah, tapi karena saya punya dua objek, ya kan, objek satu di Bekasi, objek dua di Bogor. Nah, nanti dilihat mana yang paling besar NJOP-nya, itulah nanti yang dikurangi dengan NJOPTKP-nya. Nah, jadi kalau di Bekasi paling besar NJOP-nya, berarti dikurangi. Nah, sementara yang di Bogor, tidak ada. Jadi, hanya satu saja objek pajak yang dikenakan oleh NJOPTKP ini. Ya, gitu, teman-teman. Nih, contohnya tuh. Ya, misalkan gini. Ini untuk yang di bawah PTKP, ya. NJOPTKP, sorry. Misalkan ada objek pajak nih. Ada bumi, luasnya 20 ribu, nilainya ini 140. Berarti kan 2 juta 800. Bangunannya nggak ada, jadi tanah doang. Terus, dasar dari PBB-nya, ya. NJOP-nya adalah 2 juta 800. Sementara NJOPTKP kita kan tadi 12 juta, ya. Nah, jadi kalau di ini kan kurangkan minus, ya nggak? Nihil. Nah, maka PBB ter... Karena di bawah NJOP, maka tidak terhutang. Ya, tidak terhutang PBB. Atau nih, nihil. Seperti itu contohnya, ya. Oke, kita lanjut. Klasifikasi dari objek PBB. Dalam penghitung. Maka menteri untuk... Si objek pajak. Ya kan? Kemudian, klasifikasi objek pajak adalah pengelolaan menurut nilai. Sebagai pedoman. Mudahkan. Ya, memudahkan penghitungan pajak yang terutama. Nah, klasifikasi bumi terdiri dari apa? Ada letaknya, ada pentukannya, ada pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Karena ini nanti akan mempengaruhi nilai tanah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke klasifikasi bangunan. Ya, menentukan apa? Pertama, bahan yang digunakan. Rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Karena nanti akan mempengaruhi nilai bangunan juga. Oke. Nah, gitu ya. Terus kemudian, dan wajib pajaknya. Nah, tadi saya bilang bahwa subjek pajak adalah bisa pribadi atau badan. Ya, dia yang secara yang mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh atas bumi. Manfaat ya. Memperoleh manfaat atas bumi. Lalu bisa diperliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Oke. Nah, terus subjek, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak, ya kan? Maka disebut sebagai wajib pajaknya. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian. Nah, jadi siapa yang menikmati, ya kan? Memperoleh manfaat dari PBB ini, maka sudah menjadi wajib pajak. Karena dia memiliki kewajiban membayar pajak. Lanjut. Dalam hal objek pajak belum jelas, ya kan? Wajib pajaknya. Nah, ini diatur dalam pasal 4 ayat 3. Maka dirjen pajak menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Biasanya, ya, subjek pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada DJP, bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Apabila keterangan disetujui, maka dibatalkan penunjukan sebagai WP-nya. Tapi kalau tidak disetujui, nah, boleh. Berarti menetapkan surat penolakan. Artinya, selama kurun waktu 12 bulan, sejak pengajuan, maka dirjen pajak tidak memberi jawaban. Maka, keterangan yang diajukan adalah dianggap disetujui. Nah, jadi, hal-hal yang begini ini diatur di dalam Undang-Undang PBB. Ya, nah, contohnya nih, menetapkan surat ini tadi ya, subjek pajak sebagai wajib pajak. Apabila tersuatu objek pajak belum jelas, yang pertama, misalkan nih, subjek pajak bernama A memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bernama B. Bukan karena sesuatu berdasarkan dengan perjanjian. Maka, dalam hal-hal yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib. Nah, contohnya, kita atau beli apartemen, tapi ada yang sewa. Nah, benar nggak? Benar nggak, teman-teman? Banyak kayak gitu ya. Tapi, karena dia sewa, ya kan, punya kewajiban nggak PBB-nya? Nah, ini kan tergantung agreement ya, antara pemilik sama penyewa. Jadi, kalau kontrakan menyewa itu kan harus hitam di atas putih ya. Nanti PBB-nya ditanggung ya, sama yang sewa gitu kan, atau lain sebagainya. Ini tergantung akadnya sih sebenarnya ya. Tapi, intinya adalah ya, yang punya tanah tersebut gitu kan, yang sebagai wajib pajaknya. Yang membayar pajaknya, ya misalkan penyewanya tadi ya, begitu teman-teman. Oke, nah lanjut. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa, pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Nah, misalkan lagi subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak atau sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan. Maka orang atau badan diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Nah, jadi ini kondisional ya, dilihat dari kondisi kepemilikannya dalam hal apa. gitu, dalam apakah dia misalkan, apa namanya, pemilik yang pertama tapi disewakan kepada orang lain gitu kan. Atau misalkan penanya udah keluar, kemudian orang hijrah kemana gitu kan, tinggal di luar negeri. Banyak ya kes-kes seperti itu, gitu. Nah, terus kemudian. Atau sekali ini, diberaskan dalam pasal 4 ayat 1, 2, tanda pembayaran penasaran pajak bukan merupakan pemilikan hak. Nah, lagi bagi ya. Jadi hanya bukti tunasan doang. Tapi pemilikan hak lagi ke, apa namanya, pemilik tanah dan bangunan tersebut, seperti itu. Oke, ini ya, tata cara penasaran objek dan subjek PBB-nya. Ya, di sini menggunakan SPOP ya, nanti diisi SPOP beserta lampirannya. Kemudian nanti menerima SPOP dari kantoran pajak dalam rangka pendataan pemutahiran datang. Baik objek dan subjek PBB-nya. Nah, nanti disampaikan secara langsung atau menggunakan sarana lain. Kita datang langsung sih ya, mengisi langsung ya. Kemudian nanti ada, harus diisi ya, SPOP ini beserta lampirannya harus diisi. Jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani dan disampaikan ke B. Ya, di wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak PBB, apa, KPP tersebut ya. Objek pajak si, apa namanya, di wilayah kantor pelayanan pajak. Nah, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Nah, kemudian apabila subjek pajak tidak mengembalikan SPOP dalam lampirannya, maka dalam jangka waktu tersebut dan setelah diberikan teguran secara tertulis, subjek pajak tidak juga mengembalikan SPOP sebagaimana jangka waktu surat teguran, maka KPP dapat menerbitkan SKPPBB. Nah, jadi ada surat ketetapan pajak PBB. Nah, ini pendaftarannya. Jadi, setiap... ... yang lama... ... setelah ter... ... objektif untuk... ... ya, tanggal izin usaha perkebunan, ya, untuk sektor perkebunan, terus kemudian tanggal izin usaha atau penguasaan untuk sektor perhutanan, ya, tanggal KKS. Nah, sama. Begitu pula dengan... ... apa namanya... ... PBB pula, ya, kapan itu dimiliki. Ya, tanggal... ... ininya, ya, kontrak atau perjanjiannya, seperti itu. Nah, kemudian pendaftaran dilakukan dengan mengajak permohonan secara elektronik atau tulis melalui laman DJP. Oke, begitu, teman-teman, ya, dengan PBB. Lalu, ya, ada objek pajak. Nanti, apa, WP wajib melaporkan objek pajak pada daftar menggunakan SPWP, SPLP kepada DJP, ya. Pelaporan dilakukan setiap pajak. Pertama, tanggal penyampaian SPLP dari DJP merupakan tanggal diterimanya SPLP oleh WP. Contoh, tanggal 1 Februari. Laman pajak PBB terhutang, misalkan, ya. Untuk objek pajak, nah, ini bisa PBB perkebunan, ya, sektor pertambangan, terus sektor pertambangan dan sektor pertambangan untuk pengesahan panas bumi. Nah, ini tanggal 1. Kalau tanggal 31 Maret, ya, itu untuk objek pajak, PBB perhutanan, pertambangan, atau, ya, tanggal objek pajak terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT PBB dalam hal pendaftaran, objek pajak diterbitkan SKT PBB setelah 1 Februari tahun pajak. Oke, ini saat menentukan PBB terhutangnya. Ya, kita lanjut. Nah, tadi saya bilang bahwa PBB itu dikenakan 1 kali dalam setahun, atau disebut pajak tahunan. Nah, jadi saat menentukan PBB terhutangnya itu dilihat dari kondisi objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Jadi, tahunnya ini 2024. Kita lihat objeknya per 1 Januari tahun 2024. Nah, misalkan ini tanggal 1 Januari, ya, oke, terdiri dari tanah kosong pada tanggal 1 Maret telah berdiri sebuah bangunan. Maka PBB yang dikenakan untuk tahun tersebut hanya tanah kosong saja. Nah, jadi paham ya, tanah kosong di tanggal 1 Januari. Terus kemudian di awal Maret, ya, dibangun tuh, ya, dibangun gedung, contohnya gitu. Nah, jadi objek bangun belum, belum masuk, apa namanya, PBB belum ada. Ya, karena ini kita balik lagi ke sini. Pajak harus 1 Januari. Ya, jadi awal tahun. Nah, sehingga yang dikenakan dalam tahun berjalan itu hanya objek tanahnya. Bangunannya kapan mulai di, ya, itu mulai di tahun depan. Tahun berikutnya. Nah, begitu pula dengan konsumen 2, ya. 1 Januari objek pajak terdiri dari tanah dan bangunan. Ada 2 objek, nih, ya, tanah dan bangunan. Lalu di 12 Januari bangunan tersebut dibongkar. Ya, pengenaan untuk tahun tersebut tetap tanah dan atau bangunan. Jadi gitu ya, teman-teman, ya. Kondisi per 1 Januarinya. Nah, bukan di tahun pun yang berjalan. Terletakkan kondisi per 1 Januari tahun tersebut, gitu. Oke, tempat PBB terutang. Diatur dalam pasal 8 E. PBB terutang atau kabupaten yang wilayah meliputi letak objek pajak. Untuk administrasi dan pengenaan PBB dilakukan di KPP yang berjalan meliputi kota atau kabupaten tersebut. Misalnya, objek PBB berupa kawasan perkebunan terletak di Kabupaten Bogor. Sementara pemilik kebun, ya, berdomisili di Jakarta. Maka, atas perkebunan tersebut terutang di Kabupaten Bogor, ya. Dan diadministrasikan di KPP yang wilayah perjalanan meliputi Kabupaten Bogor. Sama, saya tinggal di Bekasi. Jadi, saya sebagai subjek pajaknya orang Bekasi, ya, gitu. Bukannya sebagai orang Jakarta. Ya, jadi dilihat dari ini ya, kepemilikannya seperti itu. Berada di mana, nih, ya, berada di mana tanah itu terletak. Seperti itu, ya. Oke, ini tarisnya, ya, nanti ada menghitung PBB terutang, ya. Jadi, ini nanti kita lihat apakah di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar, ya. Seperti itu. Oke, nah ini penerbitan SPPT, contoh, ya. Nah, ini misalkan ada contoh gini. Berdasarkan data dalam SPOP dan LSPOP, 2.000 meter persegi, bangunan 500 meter persegi. Hasil penulian dilakukan diperoleh nilai tanah sebesar 3.100.000 per meter persegi. Dan nilai bangunan sebesar 1.800.000 per meter persegi. Berapa PBB terutangnya? Jadi, kita hitung dulu, ya. Luas bumi, tadi ada 2.000 dikalikan nilai per meter perseginya, 3.100.000, dapat 6.200.000.000. Bangunan luasnya adalah 500.000. Yang per meter perseginya 1.800.000. Dapat 900.000.000. NJOP-nya, nah ini kita jumlahkan, dapat 7.100.000.000. NJOP-TKP-nya, tadi dianggap saja, misalnya asumsinya adalah 12.000.000. Maka dasar dari NJOP-nya adalah, NJOP-KP ya, itu adalah 7.88.000.000. Baru JOP-nya dikalikan 40 persen, ya, sama dengan 2.835.200.000 rupiah. Baru dikalikan dengan tarif PBB terutang, setengah persen, ya, dapatlah 14.176.000. Nah, jadi kurang lebih bagi menemannya untuk perhitungannya. Oke. Nah, nanti baru saya kasih-kasih yang lebih detail lagi, ya. Ini hanya penerbitan SPPT-PBB. Kurang lebih begitu nanti yang muncul di dalam SPPT-PBB kepemilikan kita, ya, seperti itu. Oke. Lanjut, SKP-PBB, ya, jadi tadi ya, kalau telat, nggak respon, Nah, nanti akan dikenakan sanksi berupa denda. Nah, berapa sanksinya? Yaitu 25 persen. Nah, ini diterbitkan dalam hal apa, ya, surat ketetapan pajak PBB. Pertama tadi, ya, kalau si WP tidak menyampaikan SPOP dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima dan sudah ditegur secara tertulis, namun tidak menyampaikan atau tidak mengindahkan, lah, ya, tidak menyampaikan sampai batas waktu surat teguran, ya, maka dikenakan sanksi sebesar 25 persen, sanksi denda. Terus yang kedua, apabila dalam hasil pemeriksaan atau penelitian, ya, oleh Fiskus, ternyata WP menyampaikan SPOP tidak benar. Nah, contoh, tanahnya tuh misalkan luasnya 500, bangunannya 400. Nah, yang dilaporkan, yang didata, ya, tanahnya cuma 300, bangunannya 200. Nah, berarti kan ngawur, ya, teman-teman, ya, SPOP-nya nggak benar. Setelah dilakukan riset, ya kan, dilakukan pemeriksaan, ya kan, audit, diaudit, ya, ternyata kena. Nah, jadi di, ini ya, dia bayar berapa PBB terhutangnya, ya, ditambahkan dengan sanksi denda sebesar 25 persen. Oke, lanjut. Nah, contohnya gini. Oke, lanjut. Maaf, teman-teman, ini ternyata nge-lag lagi, nih, jaringannya. Sebentar, ya. Saya share screen lagi. Maaf, ya, teman-teman, ya. Nah, saya lanjut. Misalnya, nih, data GP, kan, itu luas tanahnya sering, ya, dan bangunan. Terus, ya, bangunan hasil penelitian masing-masing itu adalah 500 ribu per tahun. Di, kan, 2.300.000 per meter persegi. Oke, kita lihat perhitungannya, ya, yang di dalam, apa namanya, SPPT, ya. Nah, per demi, ya, itu NGOP, ini 4,5 mil, ya. Lalu gunan, 1,107.000.000, nah, maka juga... PKP-nya adalah ini 608 juta. Nah, PKP-nya apa? Yuk, kita dikalikan 40 persenuh, baru dijelaskan 100 tarif BPMU. Nah, karena, ya kan, ini pokoknya adalah sebuah... Rp13.000.000 karena nggak benar si denda langsung dikatakan persen. Rp2.119.000.000 berarti yang di dalam SKP tagihannya adalah Rp14.95.000.000. Nah, jadi si web itu bayar PBB terletak plus sanksi denda sebesar 25 persen. Nah, silakan deh setorkan kekas negara. Gitu ya contohnya. Nah, terus kemudian case yang kedua, ini kan kalau dia tidak mengembalikan SPWP. Nah, yang case kedua, WP sudah mengembalikan SPWP, tapi isinya nggak benar tadi. Bohong gitu ya datanya. Nah, gitu kan. Nah, sudah pastikan secara otomatik, ketika WP mengembalikan SPWP, maka terbit SPPT. Gitu kan. Tapi, dari hasil penelitian atau pemeriksaan, ternyata data yang disampaikan tidak benar. Berapa sanksinya ya, gitu, yang tercantum dalam SPPT itu. Nah, jadi sama cara perhitungannya. Nah, kita lihat dulu. Keseluruhan NGOP-nya. Dikurangi lagi dengan NGOP-TKP. Nah, NGOP-TKP. Muncul namanya NGOP. NGOP ini adalah sebagai dasar perhitungan PBB terutangnya. Nah, setelah sudah, ketemu dia tuh. Sekitaran 11.276.000. Tadi yang sebelumnya ya. Berarti ada selisih kan. Sebenarnya kan 16 juta. Ya kan. Tapi, dia buat 11 juta. Nah, ada selisih tuh. Sekitaran 5.650.000. Nah, maka dikenakan sanksinya dari selisihnya. Bukan dari PBB terutangnya. Tapi, dari selisih. Ya kan. Sehingga SPP-nya sebesar 7.650.000. Nah, terus kemudian. PBB ini boleh dilakukan keberatan, teman-teman. Boleh nih. Wajib aja boleh keberatan. Dalam rangka. Misalkan. Dalam rangka. Tidak. Dari SPP atau SKP. Yang melibat. Luas, tanah, dan atau. Atau NGOP yang ditetapkan. Jadi, kalau misalkan. Web rasa. Data SPPT atau SKP. Yang diterima tidak pernah. Boleh mengajukan. Keberatan ke Dirjen Pajak. Kemudiannya nanti. Boleh langsung ke kantor. Wilayah. Kakan Wil ya. Kepala kantor wilayah. Atau. Sama Dirjen Pajak. Memberikan keputusan. Paling lama. Dalam jangka waktu. Satu tahun. Atau 12 bulan. Sejak penajuan diterima. Apa. Menambah jumlah PBB terutang. Jadi, tergantung nanti. Dari hasil. Apa. Penelitian ya. Sama pemisahan dari. Fiskus ya. Nah. Caranya gimana mengajukan keberatan ini? Pertama. Diajukan dulu ya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang baik dan benar. Yang kedua. Disertai alasan pengajuan keberatannya. Beserta perhitungan ketetapan. Menurut sudut pandangnya si WP. Ya. Yang ketiga. Jangka waktu pengajuan itu paling lama 3 bulan. Sejak SPPT atau SKP diterima wajib pajak. Nah. Terus yang keempat. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Jadi, ini lag spesialisnya ya. Itu benar kan ya teman-teman ya. Kita lagi mengajukan keberatan. Tapi, kita tetap melakukan kewajiban membayar pajaknya. Dan nanti permintaan tersebut. Wajib memberikan jawaban secara tertulis. Nah. Jadi, mengajukan keberatan. Kita bayar dulu PBB terhutangnya ya enggak. Nah. Nanti baru di proses. Sama FISKUS. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh pengajuan keberatan. Misalnya nih ada SPPT PBB. Bumi pengumunan ya. NGOP-nya nilai 30 miliar. 637.500.000. 637.500.000 rupiah. NGOP-TKP-nya 12 juta. Maka, NGOP-nya ya ada 3625.500.000 rupiah. Nah, baru PBB terhutangnya. Dapatlah tuh 61.251.000 rupiah. Oke. Nah. Menurut WP. Catatannya WP nih. Wah, luas bumi seharusnya 382.000. Dengan nilai 5.000.000 rupiah persegi. Sementara sebangunan 3.500.000 rupiah persegi. Dengan nilai 1.200.000 per meter persegi. Nah, disitu sama WP sendiri ya pada saat mengajukan keberatan. Oke. Nih, nilai. Dapatlah nih. Nilainya adalah 11.176.000. Ini kan ada gap ya teman-teman ya. Tuh, ada gap. Nah, terus kemudian keputusan keberatan ya. Oke. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data. Luas tanah 280.000 dengan NGOP 8.000 per meter persegi. Dan luas bangunan 3.500 meter persegi dengan NGOP 2.500.000 per meter persegi. Sehingga PBB terutang dalam SK, ya, keberatan, surat keputusan keberatan adalah sebagai berikut. Nah, ini yang semula 61.250.000, ya kan, menjadi 21.956.000. Nah, jadi ini ya. Di, apa namanya, dilakukan, apa namanya, diteliti dulu ya. Benarnya berapa, ya kan. Jadi, yang sesungguhnya ya. Yang awalnya segini, teksirannya ya. Menjadi segini. Nah, karena dia udah bayar 61.000.000, tinggal dikurangi aja. Nanti itu dikembalikan, ya. Seperti itu. Jadi, jangan lupa bayar dulu, dunasi dulu, baru ngajuin keberatan, ya. Oke. Selain ada keberatan, nah, WP juga boleh mengajukan banding. Kalau dari hasil surat keputusan keberatan itu, ya kan, tidak sesuai. Gitu kan. Boleh, silakan ngajukan banding langsung, ya. Ngajukan banding di, apa namanya, pengadilan pajak nanti, ya. Nah, banding diajukan atas surat keputusan keberatan kepada badan peradilan pajak atau pengadilan pajak. Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Dengan alasan yang jelas, ya. Paling lambat atau paling lama tiga bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dengan melampirkan salinan surat keputusan keberatan. Oke. Yang ketiga, dalam hal WP mengajukan banding, jumlah pajak yang belum dibayar sebelum mengajukan keberatan tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Nah, jadi ini berdasarkan ketentuan umum, ya, dalam KUP. Nah, lalu ada putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan TUN, ya, tata usaha negara. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP dikenai sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak dalam putusan banding. Dikurangi jumlah pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang KUP, ya, pasal 27. Jadi, mengacu ke situ, ya, untuk SK keberatan PBB-nya. Apa pengaturan banding atas SK keberatan PBB. Ya, ada di Undang-Undang KUP, nanti teman-teman buka aja di pasal 27. Nah, oke ya, tadi kita udah bicara perhitungan, ya, terus ketika suatu saat, ya, dilakukan perhatian pemeriksaan, ternyata ditemukan hal yang janggal, ya, kan, atas temuan itu, misalkan WP tadi merasa keberatan, silakan ajukan keberatan. Nah, nanti dari surat keputusan keberatan itu, setuju atau tidak, kalau setuju kan tinggal bayar, gitu kan. Kalau nggak setuju, silakan ajukan banding, ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut, ya, bahwa ada di, apa namanya, tadi alaman berapanya, ternyata ini lompat ke atas. Nah, terus kemudian, ya, ada, jadi PBB ini sebenarnya boleh dilakukan pengurangan, ya, teman-teman. Nah, selain ada, kan ada, nih, di Kota Bekas ini lagi ada pengurangan sanksi, ya, ada pengurangan sanksi. Jadi ada pemutihan, lah, bahasanya, begitu, ya. Nah, dan ini kan bagian dari relaksasi, ya, atau insentif yang diberikan oleh pemerintah tersebut, gitu kan, pemerintah daerah. Kan, kebijakannya nanti balik lagi ke masing-masing provinsi, ya, atau Pemdanya. Nah, berbeda dengan keberatan, pengurangan PBB terhutang dapat diajukan WP apabila data sudah benar, namun WP merasa tidak mempunyai kemampuan uang untuk membayar jumlah pajak terhutang. Nah, ini diatur di dalam pasal 19, ya, undang-undang PBB mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak terhutang dengan kondisi sebagai berikut, satu, karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau sebab tertentu lainnya, ya. Yang kedua, dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Oke, kondisi B, itu kan, apa namanya, fenomena alam, ya, teman-teman, ya. Misalkan kayak tsunami, ya, nggak gempak bumi, gunung meletus, ya, kan. Nah, itu bagian dari itu kebakaran, misalkan itu. Nah, itu bisa nanti WP mendapatkan pengurangan, ya, dapat memberikan pengurangan terhutang. Nah, kita lihat, perlu dihatikan, kondisi, ya, yaitu kerugian. Itu, kalender, sajuan pengurangan. Nah, contohnya, kita dapat lihat, Ini lapan-lapan yang dilantik dalam PPH Kesulitan Isi ketidakman WP dalam menghutang Teman-teman, Ini di DM lagi ada Megalian Kabel optik Berdampak Ini Menaruh Koneksi, ya, jaringan Mohon maaf sekali Ini saya lanjutkan, ya Yang muncul belum di layan, teman-teman Masih loading Saya lanjut, ya Oke, masih loading, ya Coba saya stop share, lagi Oke, sudah ya Oke, jadi pengurangan PBB, ya Nah, ini kayak kemarin COVID, kan, COVID-19 Nah, itu kan ada pengurangan, ya, teman-teman Ada insentif, ya, kebijakan insentif Yang diberikan oleh pemerintah tempat Ya, kan Terus kemudian Misalkan Collapse, ya Perusahaannya ada kerugian, kesulitan, likuiditas Silahkan Boleh mengajukan pengurangan PBB Terus bencana alam, ya Misalkan gempa bumi, banjir, pekeringan Nah, ini kan fenomena alam yang nggak bisa kita Apa namanya Sanggah, ya, teman-teman Unpredictable, biasanya seperti itu Lalu kan ada kebakaran, ya Wabah penyakit, kerusuhan, dan lain-lain Nah, ini nanti ada Nah, gimana caranya melakukan pengajuan pengurangan PBB Nah, teman-teman bisa melakukan Diajukan ke Menteri Keuangan melalui kantor pelayanan pajak tempat objek pajak terdaftar Ya, terus yang kedua wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan Nah, ini di-highlight, ya, dan di-underline Ya, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan Sejak tanggal diterima SPPT Atau 1 bulan sejak tanggal diterima SKP, STP, atau SK Pembetulan Ya, syaratnya Satu permohonan untuk 1 SPPT, 1 SKP, 1 STP, atau 1 SK Pembetulan Jadi, nggak boleh diajukan berkali-kali, ya, cukup satu kali aja Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia Dengan mengembukakan besarnya prosentase pengurangan PBB Yang dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas Lalu, ditandatangin WP atau wakil WP dengan melampirkan surat kuasa Dan tidak memiliki tunggakan PBB atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan PBB Kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa Lampirannya fotokopi laporan keuangan atau dokumen pencatatan Ya, serta fotokopi dokumen pendukung yang menyatakan WP kesulitan nikiditas Oke, kalau misalkan di PHK berarti boleh tuh pakai surat PHK-nya Yang dari, apa namanya, perusahaan yang menerbitkan perusahaan Misalkan ada pemutusan hubungan kerja gitu kan Sejak kapan nih dia, nggak ada punya penghasilan Silahkan, najukkan pengurangan PBB Oke, nah ini keputusan pengurangan berdasarkan hasil penelitian Pengurangan PBB dapat diberikan paling tinggi 75% Dari PBB yang terhutang dalam hal kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak Atau paling tinggi 100% PBB yang terhutang Dalam hal objek pajak terkena alam atau sebab lain yang luar biasa Nah, jadi lihat isinya Oke, teman-teman ya Berkenaan dengan PBB Ya, sama si Ini ya PBB Apa Mbak? Ya, mohon maaf, gue terputus Ya, silahkan dilanjut Dilakukan Nah, dilakukan melalui bank, kantor, kos, atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan surat SSP ya SSP ini harusnya Surat setoran Atau cara lain sesuai ketentuan peraturan pengundangan pajak Ya, nah Kapan sewaktu pembayarannya Itu adalah paling lambat Ya, 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT Atau contohnya nih Misalkan Apabila WP Ya, SPPT diterima WP itu 1 Maret Maka jatuh temponya adalah 31 Agustus Nah, 1 Maret kan dari Maret April, Mei, Juni, Juli, Agustus Nah, berarti 31 Agustus, 6 bulan Kalau terimanya 1 April Nah, berarti tanggal jatuh temponya kapan? 30 September Atau kalau terimanya Februari, 1 Februari Berarti jatuh temponya kapan? 31 Juli Ya, jadi begitu ya Dihitungannya selama 6 bulan Oke Yang kedua 1 bulan sejak diterimanya SKP, STP, SK Keberatan, SK Pengurangan, dan SK Pembetulan Contoh Kalau misalkan terima SKP-nya tanggal 1 Maret Maka jatuh temponya adalah 31 Maret Ini kan cuma 1 bulan ya Jadi hitungannya begitu Oke, contoh nih Misalkan nih Ada pembayaran SPPT Ya, SPPT diterima oleh WP Ya, dengan pajak yang terhutang Ya, ini dikenakan sanksi berupa Bunga itu sebesar 2% Ya, sanksi administrasinya Ya, katakanlah nih Ada Rp100.000 Dikali 2% kan Rp2.000 Nah, berarti dia bayar pokok pajak terhutangnya aja Ditambah dengan dendanya tadi Ya, nah maksimal 24 bulan ya Teman-teman ya Terus yang kedua Bila WP tersebut membayar utang pajaknya tanggal 10 Oktober Maka terhadap WP tersebut dikenakan denda 2 kali Ya, 2% Nah, jadi dia kena Yang tadi 100% itu ada kenaikannya Seperti itu Nah, contohnya begitu Teman-teman ya Berkenaan dengan PBB Oke Nah, lanjut Terkait dengan surat tagian pajaknya ya Dari apa namanya PBB ini Nah, nanti teman-teman Untuk sanksi berupa administrasi ya Itu 2% per bulan Sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran Paling lama adalah maksimal 2 tahun Atau 24 bulan pengenaannya Ya Nah, terus yang contoh nih tadi Kalau WP menerima STP PBB Tahun 2021 ya Tanggal 8 Maret Sebesar 1 juta Termasuk sanksi administrasi sebesar 48% Maka tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah 8 April Ini kalau misalkan Apa namanya Terimanya di bulan berjalan ya Maksudnya itu di bulan berjalan itu Ini Apa namanya Di tanggal-tanggal pertengahan ya Tapi tetap nanti pengenaannya itu maksimal adalah 1 bulan Tinggal dilihat aja Sekarang tanggal berapa nih 27 Juli ya kan Berarti batas Akhirnya nanti 27 Agustus Nah, seperti itu ya Nah, STP dilunasi selamat-lamatnya 1 bulan Sejak tanggal diterima WP Nah, ini udah jelas ada di pasal 11 ya Apabila keterlambatan pembayaran STP Maka dikenakan denda berupa bunga penagihan atas keterlambatan pembayarannya Nah, ini ya Jadi, kena nih 48% ya Termasuk sanksi administrasi Oke, lanjut Penagihan PBB Ini didasari ya SPPT, SKP, PBB Ya, dan STP PBB Apabila sampai jatuh tempo ya Pembayaran atas dasar penagihan PBB Ya, WP tidak melakukan pembayaran Maka dapat ditagi dengan surat paksa Ya, jadi nanti kena penagihan pajak ya Surat paksa Nah, ini ada diatur di dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa Undang-undang PPSP Ya Oke Nah, itu teman-teman ya Berkaitan dengan PBB Oke Silahkan, ada yang mau ditanya enggak? Silahkan Ini sedikit lagi, soalnya 3 slide lagi Ya Nah Kita balik lagi Ke PBB tadi ya PBB itu kan meranahnya pajak daerah Ya enggak? Pajak daerah itu ada kota Sorry, ada provinsi, ada kabupaten, kota Nah PBB masuk ke pajak provinsi Ya Kabupaten dan kota Ya, kabupaten atau kota Nah Di sini Ada bagi hasil penerimaan PBB Ini diatur di dalam pasal 18 undang-undang PBB Ini cuma ini aja Sekedar informasi aja ya Nanti kalau teman-teman ikut ujian Sertifikasi konsultan pajak Ya kan Nah Nah Harus tahu terkait dengan Bagi hasil penerimaan PBB ini Ya Kalau diatur di dalam peraturan pemerintah ya Bahwa Pemerintah pusat itu Nanti menerima 10 persen Daerah 90 persen Nah Pemerintah pusat Ini dibagi merata Ya Kabupaten dan kota ada 65 persen Ya Kemudian nanti ada insentif Ya Kabupaten dan kota Lunas PBB-BP2 Itu 35 persen Ya Nah Terus kemudian Kalau daerah tadi dia kan Alokasinya 90 persen ya Nah itu ada biaya pemungutan sebesar 10 persen Ya Ini di DJP daerah Ya Sisanya nanti Ya Masuk ke Ini ya Nih Ini di breakdown nih Perkebunan ya Dibagi lagi dari 10 persen ini dibagi lagi nih Ya Perkebunan itu Nanti 60-40 Ya Terus perhutanan 65-35 Pertambangan 70-30 Sementara untuk provinsi 20 persen Atau 16,2 Dan daerah kabupaten dan kota 80 persen Ya 64,8 Dari 90 ini di breakdown lagi ya 20 sama 80 Karena kalau dihitung Ya 100 Ini ya Nah ini juga sama dari 10 persen ini ya Ini dibagi lagi Nah Masing-masing Ketemu dengan ini Gitu teman-teman Jadi PBB-nya kurang lebih begitu Ya penjelasannya Oke Nah selain ada sanksi Administrasi Ada sanksi Pidana Ini diatur di pasal 24 Dan 25 ya Sanksi pidana itu ya Karena kealpaan Atau dengan kesengajaan Jadi Barang siapa Karena kealpaannya Menimbulkan kerugian pada negara Nah itu akan dipidana Sekurang-kurangnya Ya pidana kurungan Selama-lamanya Ya Selama-lamanya itu adalah 6 bulan Atau denda setinggi-tingginya Dua kali pajak terhutang Nah ini dalam hal apa Satu Jika WP tidak mengembalikan SPWP Menyampaikan SPWP Tetapi isinya tidak benar Tidak lengkap Dan atau melampirkan Keterangan yang tidak benar Nah jadi kena Sanksi pidana kurungan Ya Selama-lamanya 6 bulan Atau denda setinggi-tingginya Dua kali pajak Terutangnya Nah Oke Yang kedua Karena Sengaja Nah Sehingga menimbulkan kerugian pada negara Dipidana Dengan pidana kurungan selama-lamanya Dua tahun Atau Denda setinggi-tingginya Lima kali pajak terhutang Dalam hal apa Tidak mengembalikan SPWP Tidak menyampaikan SPWP Ya Isinya dengan tidak benar Tidak lengkap Tidak melampirkan keterangan yang tidak benar Lalu memperlihatkan surat atau dokumen palsu Atau dipalsukan seolah-olah benar Tidak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen lainnya Tidak menunjukkan data atau tindak Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan Maka dikenakan ancaman pidana Ya Dan dilipatkan dua Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana Bidang perbajakan sebelum lewat satu tahun Terhitung sejak selesainnya menjalani Sebagian atau seluruhnya pidana Yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda Oke Ketentuan pidana Kurungan selama-lamanya Dua Adalah dua juta Nah Begitu teman-teman Oke Sudah selesai materinya nih Ya untuk PBB Teman-teman ada yang mau ditanyakan Tidak Beri hal dengan Nanti baru saya masuk ke Sudikasus Teman-teman Silakan Bapak Ibu dari yang sudah berhati sampaikan Ada pertanyaan silakan Gak ada Nanti saya lanjutkan Ini dia nih Ini tarif PBB P2 ya teman-teman Jadi dilihat dari NJOP Kalau tadi kan Yang 40% Setengah persen itu kan Untuk PBB P3 Kalau PBB P2 Dia lihat NJOP Kalau kurang dari 200 Maka dikenakan tarif 0,1% Kalau lebih ya Di atas 100 juta Nah dia sama kayak Ini teman-teman ya Sama seperti Apa namanya Menghitung PPH Orang pribadi Ya tarifnya itu Berlayer Ya teman-teman Berjenjang Tapi kalau PPOP PPH kan Dia Dikalikan berapa persen dulu ya Di batasan tertentu Nah tapi kalau ini Kita hanya melihat Berapa nilai jual objek pajaknya Kalau dia Misalkan 180 juta Berarti Tarifnya kena 0,01% Tapi kalau misalkan Nilainya 1 miliar Berarti 1 miliar Dikali 0,01% Gitu Kalau OP kan dia Progresif ya Gitu tarifnya Kalau ini Enggak Ya teman-teman Jadi hanya Tarifnya Apa namanya Sesuai sama NJOP nya Nah kalau misalkan nih Apa namanya NJOP nya Ada 8 miliar Gitu kan Maka dia 8 miliar Langsung dikalikan 0,2% Nah tapi Kalau di atas 10 miliar Misalkan Katakanlah 25 miliar Berarti dikalikan 0,3% Oke Nah sekarang Udah naik tuh Ditetapkan Sebesar 15 juta Untuk setiap WP Ya Oke Ini saya kirim materinya ya Teman-teman sebentar Saya sending dulu Ke Apa namanya Ke Kolom chat Sebentar ya teman-teman Saya sending dulu Jadi pakai materi yang tadi tuh Soalnya tadi gak bisa dibuka Materi PBB nya Ini laptop saya Lagi aneh Tadi apa ya Nama Ferron Iya ya Internetnya juga ya Materi USRP Ternyata Tujuh Sebentar ya Kamu gak makan Enak dong Oke ya Ini teman-teman Udah saya Send Cuma ini Materi nya all in ya Teman-teman ya Ada Apa namanya BPHTB Tapi gak apa-apa Nanti buat Apa Kalau saya Apa Saya Hapus Semuanya Ya kan Tapi gak apa-apa Jadi bonus buat teman-teman Nanti belajar aja disitu Ini kan cuma PBBP2 aja Nanti selebihnya teman-teman Bisa buat materi Belajar mandiri Sebentar Ini filenya 18MB Jadi full banget Lama Ini Sendingnya ya Sambil menunggu Teman-teman nanti download Di materi Jadi nanti Mbak Normalisa Gak perlu Ini lagi Ngirim lagi Ini ada Masuk semua gak Mbak Gak ya Ada beberapa yang Tidak ikut Kayaknya Bu Ada beberapa izin Ini ya teman-teman Sama sih sebenarnya Sama yang tadi saya jelaskan Cuma bedanya itu Jadi begini Hilang timbul Hilang timbul Saya buka Ini Ada jedanya Sama aja materinya Ini juga materinya Saya pernah kasih Ke Siapa itu Mbak Pak Asis Materi-materi saya kan Banyak tuh Sudah saya kasih ke sana Gitu Nanti tinggal Dicek aja Oke teman-teman Sabar ya Ini masih Baru Seperempat Tadi 17 32 MB Atau 18 MB Silahkan Ada yang mau ditanyain Terkait dengan Ini Kalau PPB Tadi perhitungannya Sederhana Tinggal dikalikan Tarif aja Itu Teman-teman Kenapa ya Begini Misalnya Terdapat Munggu Teman-teman Ada yang mau ditanyain Sampaikan Menentukan Nilai Sebuah tanah Atau bangunan Di hitung dari mana Apa Pak Gimana Untuk menentukan NJB kan Nilai bangunannya Dengan tanahnya Iya Benar Kan jadi Nilai bangunannya Itu dihitung dari mana Atau nilai tanahnya Itu dihitung dari mana Kalau dulu kan Kita pakai Klasifikasi Apa Ada Klasifikasi Tanah dan bangunan Nah kalau yang Sekarang itu Ya PBB-nya itu Sama Cuma Dia Bukan Klasifikasi A1 B1 Nah sekarang Namanya itu Klasifikasinya Bumi dan Bangunan Dilihat dari Nilai Objeknya Nilai NJOP 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 Pasal pengenahan Nilai bangunannya Dengan tanahnya Iya NJOP Pak Dari NJOP Nilai jual Objek Pajaknya Nah kan Kalau itu kan Nanti kan ada tuh Apa namanya Si pemerintah kan Menetapkan Ya kan Itu ada di Klasifikasi Jadi klasifikasinya Kelompok Tanah Sama bangunan Kalau dulu kan ada Kelompok A1 A2 A3 A4 Dan seterusnya Kalau sekarang Enggak di undang-undang HKPD itu Udah beda Begitu Pak Sebentar nih Nanti saya Sampaikan ya Ini lagi dibuka Selamat menikmati Selamat menikmati Ini ada nih Aduh Ini saya lagi cari NJOP Peraturannya Sebentar Balik kesin Jadi Semoga Itu Album Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati sudah ya itu tinggal silakan teman-teman nanti di apa namanya nah ini contoh tadi bapak tanya ya objek pajaknya itu dari mana ngop nih pak jadi nanti pengemarnya itu dari nilai jual objek pajaknya ngopnya katakanlah gini nih pak ya ini simulasi kesimpulan dari ngopnya ya kan kalau kita ilustrasikan apa sih ngop ngop itu kan adalah ya oke harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar yang pertama bila mana tidak terdapat transaksi jual beli ngop ditentukan melalui 1. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis 2. nilai perolehan baru 3. nilai jual objek pajak pengganti nah jadi ngop itu ditentukan boleh dari ini 1. harga rata-rata dari nilai wajarnya transaksi nilai wajar yang kedua ini ya perbandingan dengan objek pajak ya dengan harga dengan objek lain yang sejenis yang 3. perolehan baru ya atau dengan ngop pengganti oke nah tentunya ini ditetapkan setiap 3 tahun oleh menteri keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerah ini ya oke simulasinya kurang lebih begini ya harga rata-rata ada transaksi jual beli sama nilai wajar katakanlah 100 juta ya nah harga rata-rata 100 juta transaksi jual beli 105 juta nilai wajar 95 nah ini dibagi 3 nanti muncul tuh ada perbandingan harga objek lain sejenis market data approach nah contohnya apa nih ini ada di bandara Soekarno-Rata sama Mall Arta Gading dan lain-lain ya terus kemudian nilai perolehan baru cost approach nah ini biaya pembangunan dikurangi dengan penyusutan dan ada NGOP pengganti atau income approach adanya angka kapitalisasi ya nah jadi tuh kesimpulan dari apa namanya bagan yang tadi ya terkait NGOP atau bisa juga ya kita lihat dari nilai harga sama biaya nilai bisa dalam kondisi politiknya bagaimana ekonominya seperti apa sosial dan budayanya seperti apa kalau price atau harganya dilihat dari titik temu antara supply sama demandnya sementara kalau biaya dilihat dari nilai pengorbanan biaya untuk membuat bangunan baru dikurangi dengan penyusutan nah sehingga ya penilaian objek pajak ya bisa menggunakan pendekatan penilai penelitian atau apa namanya bisa menggunakan pendekatan data pasar ya biaya atau pendapatan nah cara penilaiannya bisa dilakukan secara massal atau individual oke nah sehingga muncullah tuh nilai jual objek pajak yang mana bisa bumi dan bangunan nah tadi pak nyambung nah apa yang dimaksud dengan pendekatan market ya approach nih market data approach pendekatan data pasar NGOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek yang lain objek lain yang diketahui harga pasarnya yang kedua pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NGOP tanah namun dapat juga dipakai untuk menentukan NGOP bangunan nah jadi nilai pasar kira-kira nih di wilayah bapak ya kan harga tanah per meter perseginya 1 juta gitu kan sementara bapak jual apa namanya kita gak tahu nih berapa NGOP yang tercantum di dalam apa namanya aturan pemerintah ya kan nah maka kita menggunakan wilayah menggunakan pendekatan data pasar gitu ya tapi tentunya dengan nilai yang wajar tadi seperti itu atau bisa juga menggunakan pendekatan biaya ya tadi cost approach nah cost approach ini ya kan pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NGOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya nah pada saat ini pendekatan biaya dipakai untuk menentukan NGOP bangunan dalam program komputer oke atau menggunakan tadi income approach NGOP dihitung dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan selama satu tahun nah ini biasanya kalau kapitalisasi ini digunakan untuk PBB P3 ya perhutanan ya pertambangan sama perkebunan karena kan dia dilihat dari kalau perkebunan itu kan ini lahannya tanaman baru atau bukan atau pernah menghasilkan gitu dan lain sebagainya jadi dilihat dari itu ya terus pada umumnya pendekatan ini diterapkan untuk objekannya nah ini dibangun untuk menghasilkan pendapatan seperti hotel gedung perkantoran yang disewakan nah kalau PBB orang pribadi kepemilikan tanah dan bangunan rumah tinggal ya kan itu nggak ada apa namanya berkaitan dengan omset ya teman-teman kalau hotel kan udah jelas ya berarti ada income-nya ya yang di secara komersil ya seperti itu terus pendekatan ini dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan pendekatan lain nah jadi itu ya teman-teman ya berkaitan dengan apa namanya penentuan NJOP nanti ini saya kasih nih materinya ya seperti itu oke begitu pak seberkenaan dengan NJOP sebentar nanti saya coba apa namanya terbaik terbaik kenapa pak halo bisa share modulnya bisa 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 nanti pak sebentar ya pak nanti saya share kok tenang aja terbaik terbaik sedikit kok cuma berapa nanti ini materinya rata-rata kalau PBB itu include sama BPHTB saya pisahin dulu biar sebab enggak enggak kebanyakan begitu ya teman-teman ya berkenaan dengan PBB nanti tinggal dibaca aja material perhitungan simple kok sederhan ya berkenaan dengan subjeknya siapa objek objeknya apa aja gitu kan nah terus NGOP juga nanti ditentukan berdasarkan apa namanya nilai pasar kah tadi ada pendekatan nilainya seperti ini dari yang lain jika ada pertanyaan silakan silakan yang mau bertanya sebentar saya lagi ngerapin dulu file ini nah ini contohnya dan kalau maksudnya mau saya compile dulu ya ini kan file-nya terpisah-pisah tadi ada teori ada studi kasus sempat dulu ya saya mau file dulu biar nanti mirimnya sekalian gak banyak file maksud saya nanti atau saya apa namanya dirim langsung 1 jam 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 monggo pak ada yang mau ditanyain gak sambil nunggu apa namanya yang lain nih kalau PBB itu gak begitu apa namanya kalau begitu sulit ya hitungnya juga gampang kok dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain kasusnya lebih beragam kalau untuk pajak-pajak yang lain kalau PBB ya cuma itu aja tadi perhitungan dengan apa namanya pajak bumi dan bang halo bu siang bu iya boleh silahkan mau tanya untuk pajak kehotelan itu gimana ya jadi kan ada selesai yang menyebutkan pajak-pajak hotel PBB kasih oke kalau pajak hotel ya pemungutannya itu kan masuk ke pajak daerah ya nah kalau untuk PBB-nya itu atas tanah dan atau bangunannya pajak hotel itu tarifnya itu kan 10% ya itu lebih ke pajak daerah terus kemudian atas apa atas perolehan ya kan hotel tersebut ya atas hotel tersebut seperti itu nah tapi kalau misalkan apa namanya hotel terdiri dari tanah dan atau bangunan nanti itu dihitung berapa bangunan luasnya terus kemudian berapa luas tanahnya nah itu nanti dijadikan satu ya kan di dalam SPPT kemudian nanti baru dihitung berapa PBB terutangnya ya setelah itu baru nanti ketemu PBB terutangnya nah jadi kalau pajak hotel tadi ya mas kita bicaranya kan pajak hotel itu kan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ya masuk ke kabupaten atau kota nah jadi dari pendapatan hotelnya dari service charge-nya biaya apa namanya penginapan ya per night itu berapa rupiah tinggal omsetnya aja dihitung semuanya nah itu mas kalau pajak hotel ya masuk berarti gak diberlaku di hotel itu kayak PPN PTH gitu gak berlaku PBB aja ya iya beda kalau itu darah nanya pajak hotel ya kita bicaranya pajak daerah kalau yang tadi tapi kalau PBB-nya hanya sebatas luas tanah dan luas bangunannya aja itu gitu nah cuma kan hotel kan dia punya pendapatan kalau dia baru dibangun ya kan ya kan baru dibangun misalkan kayak kemarin tiba-tiba baru dibangun covid kan gak ada yang nginep tuh ya enggak gak ada yang sewa ya kan terus gak ada yang memakai kamar-kamar hotel itu nah kondisi itu kan belum bisa tuh ya kan membayar pajak ya kan PBB silahkan ajukan pengurangan seperti itu atau nanti dilihat dulu ini baru dibangun tapi omsetnya masih di bawah gitu kan nah tadi bicaranya di kapitalisasi seperti itu gitu mas sebentar mas nah jadi gitu mas sebentar mas kalau kapitalisasi ya kan itu ada coach saya tadi ngeshare tuh terkait dengan pajak apa namanya P3 ya pajak apa namanya PBB P3 nah di dalam hal itu itu ada bagaimana terkait dengan kapitalisasinya seperti itu bentar-bentar mana tadi nih file yang ini kita buka dulu ya ini contohnya nih kapitalisasi tadi jadi jadi kalau kapitalisasi itu ya lebih ke pajak ini ya jadi yang memang sifatnya komersial gitu sifatnya komersial nanti dihitung dulu omsetnya dia berapa gitu kan dibayar dengan kewajibannya nah ini angka kapitalisasinya pasti nanti muncul tuh gitu nah ini kan yang mengeluarkan pemerintah daerah gitu nah pajak hotel PBB 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 hotel ya bukan pajak hotel sorry PBB hotel juga nanti dikeluar tuh muncul angka kapitalisasinya ya bisa 9 bisa 8 ya jadi tergantung pemerintahnya cara perhitungannya seperti apa ini kayaknya ada Excel-nya deh contoh ya sebentar nih ada Excel-nya mana ya Excel-nya Excel-nya deh Nani Terima kasih. Nah ini yang tadi saya bilang A1 kelompok kemungkinan sama kelompok apa itu tanah ya, tanah dan atau bangunan, jadi dia ada kelompoknya Oke, contoh nih misalkan tahun PBB tahun 2022, NJOP tanah dan bangunannya ini ada ya, masih-masih Rp100.000 untuk tanah, luasnya Rp700.000 ya, dikali dengan ini Rp560.000 terus NJOP bangunannya Rp300.000 ya dikali Rp900.000 Oke, ini ketemu NJK 20% ya, karena ini dibawah Rp1.000.000 ya, dibawah Rp1.000.000 Rp1.000.000 ya, berhutangnya adalah Rp5.000.000 ya, lanjut lagi soal dua, ini NJOP tanah dan nah, luasnya Rp800.000, tapi harga nilai kesarnya, nilai kesarnya itu Rp950.000 nah, tapi ada NJOP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dia masuk ke kategori atau klasifikasi kelompok A nomor Rp16.000 ya, oke ini ada di Rp19.000 nah, ini pakai ada nilai bukan harga pasir tapi nilai yang diterbitkan tadi seperti itu yang di klasifikasikan Pak yang tadi Pak siapa Pak Delta apa siapa ya Pak tadi saya yang pertama ya, kalau ada nilai pembangunan ambil ya, nilai konversinya nah, tapi kalau nggak ada nilai pasar tapi yang masih dalam bahasa warna ya, seperti itu harga wajar ya, ini kan nilainya dia kan nggak ada klasifikasinya ya kelompok A berapa kelompok untuk tanah berapa kelompok penggunaan berapa gitu seperti itu nah, jadi langsung aja dikalikan dengan harga NJOP-nya tapi kalau misalkan dia punya apa namanya klasifikasi ya klasifikasi NJOP-nya dikonversi ya dikonversi ya harga pasar atau nilai pasarnya oke nah, ini ada nih dikasihnya tuh nanti teman-teman saya kirim deh ini ini soal 4 tuh masalah bangunan untuk apartemen ini apartemen pakai titel seterata itu nah ini pakai ini tip 21 nanti NJOP bangunannya berapa dibagi ini kan luas keseluruhannya ya 11.250 sementara kan yang apartemen itu karena bertingkat ada tipe-tipenya hanya dihitung 21 nah tinggal dibagi keseluruhan begitu cara menjawabnya terkait dengan itu oke bisa kirim ini ya sudi kasusnya terus kemudian kalau yang berkenaan dengan tadi ya angka kapitalisasinya itu ada di karena file-nya banyak ini ada bagaimana ini 4 1 B 1 C SIP 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 lagi nyari yang soal kapitalisasi tadi bentar teman-teman jawaban bereset yang di 5 4 5 7 7 6 7 8 8 Terima kasih. 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 Comer Taris. 10 miliar, sorry, di atas 10 miliar. Oke, yang tadi sudah saya sampaikan berkembangan dengan stories-tories. Ya, ini tadi. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Silahkan. Studi kasusnya sudah. Sudah kita... Silahkan, Bapak-Ibu. Silahkan, Bu. Ada yang mau diantikan. Bapak-apak, menikmati. Bapak-apak, menikmati. Bapak-apak, menikmati. Sebentar, saya izin dulu ke belakang, Mbak. Atau mau coffee break terlebih dahulu, Bu, sekalian? Ya, boleh. Bapak-apak, masuk lagi jam berapa, Mbak? 12.15? 12.20 mungkin ya. 12.20 kita coffee break. Boleh, boleh. Boleh break dulu. Oke, baik. Teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian, kita akan sesi coffee break terlebih dahulu selama kurang lebih 12 menit. Nanti kita akan mulai kembali di sekitar pukul 12 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Bapak-Ibu tidak perlu meninggalkan ruang Zoom Meeting, hanya perlu mematikan kamera dan mikrofonnya saja. Terima kasih. 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 kita belajar lihat perhitungan cara perhitungan PBB kan rumusnya adalah tarif dikali NGOP kan dikurangi dengan NGOP PKP tarifnya itu kan beragam ya tadi ya ada 0,01 0,2 maksimalnya 0,3% oke jadi tarif PBB P2 ya P2 gitu ya maksimal adalah 0,3% nah di daunnya 0,3% ya nah ini kita lakukan oleh PERDA ya pemerintah daerah ya di dalam keputusan ya PERDA nah terus kemudian kalau kita lihat PBB contoh aja ya misalkan di provinsi DKI Sambil dikasihnya di apa di DKI Jauh itu yang pertama 0,01 ini untuk roti kurang dari 200 oke siang 22 pengarif untuk yang 1% yang PDMJP itu lebih dari 200 cekai 200 sementara dengan kurang 2 miliar kurang dari 2 miliar oke yang dia adalah dari 82 pasal kurang pengguna IP di atas sampai dengan 2 miliar ya kan oke nah ya 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 ok, sudah, nilai jual object project selamat menikmati 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 selamat menikmati